Kita beralih ke informasi lain, memirsa ribuan KTP yang ditemukan di tempat pembuangan sampah dan semak belukar di Cikandit telah dimusnahkan petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu, Kemendagri memastikan tercecernya KTP yang sudah tidak berlaku ini murni kelalaian petugas yang tidak memahami prosedur pemusnahan KTP. Beginilah proses pemusnahan ribuan KTP yang ditemukan terserah. disemak belukar di kawasan Cikandit, Serang, Banten. Pemusnahan dengan cara dikunting ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Serang. Dari 2.900 KTP yang ditemukan, 2.400 diantaranya adalah KTP elektronik. Seluruhnya merupakan KTP dengan alamat kecamatan Cikandit yang sudah tidak terpakai. Petugas juga menemukan sembilan kartu keluarga di antara tumpukan KTP. Diperkirakan KTP tersebut dibuang petugas kecamatan Cikandit yang tengah membersihkan sebuah ruangan. Singkat ceritanya, ada ruangan kotor, dibersihkan. Ini kebuang. Upaya dari Dukcapil, Pak, sekarang? Upayanya, ini saya berharap, bukan berharap, sehingga akan berupaya sedemikian rupa, supaya ini adalah kejadian pertama dan terakhir. Sepenuhnya, ini hanyalah kelalaian dari teman-teman saya, staf di kecamatan, yang menganggap KTP itu sudah KTP bekas, KTP yang tidak berlaku, dimasukkan kardus, kemudian dibuang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menyatakan akan memberi sanksi kepada petugas yang dinilai lalai membuang KTP tersebut. Walaupun itu barang sampah, tapi ada kesengajaan dia membuang, mungkin tidak ada instruksi atau bagaimanapun juga, atau lalai, tetap untuk menegakkan disiplin supaya jangan kejadian lagi, kami akan beri sanksi. Yang di Bogor juga ada 5-6 orang kami non-jobkan. Sanksi juga telah dijatuhkan kepada petugas yang dinilai lalai, hingga membuat KTP elektronik tercecer di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Tim Liputan melaporkan.